Hai teman-teman ketemu lagi hari ini kita mau menggambar rumah nah pertama-tama kita buat atapnya dulu ya gambarnya jangan kecil ya yang besar ya kemudian tarik garis kebawah serong ya agak serong kemudian ditutup setelah itu kita buat pintunya posisinya di tengah tarik garis nempel di bawah ya nempel dan kita buat jendela bagian yang atas kemudian jendela bagian samping kanan dan samping kiri setelah itu kita buat batang tohonnya sebelah kanan juga setelah itu ditutup kemudian kita buat daunnya oh ya bagian yang bawah kita tutup dulu ya tapi lembutan kemudian kita buat daunnya nabak daunnya yang agak kemudian kita buat garis kemudian bagian yang tengah ambil warna kuning jangan lupa untuk dicampur campurnya ditutup nah itu aku warna pink kita buat mengikuti bentuknya ya jadi kita garis memiliki bentuk matahari kemudian kita beri tanda jadi paling dekat dengan matahari itu warna pink kemudian Rosmether atau pink tua kemudian warna ungu nah disini karena dicampur jadi yang diwarnai warna yang tua dulu yang gelap dulu jadi disini kita warnai warna ungunya dulu ya kemudian warna Rosmether apa atau pink tua untuk mencampur warnanya diputar-putar setelah itu warna pink udah nah yang dekat mataharinya sisakan sedikit itu nanti dipakai untuk warna kuning eh maaf untuk warna putih sebagai sinarnya ya nah untuk warna putihnya dicampur sama warna pink jangan dicampur sama gambar mataharinya tapi mencampur warnanya sama warna pink setelah itu kita warnai daunnya dulu nah warna daunnya dulu kita beri warna kuning semua nah nanti ini eh mau menggunakan teknik kerik ya jadi diwarnai warna kuning semua pohon satunya juga daunnya kita warnai kuning semua ambil warna kuningnya yang kuning tua ya supaya nanti kalau dikerik itu warna kuningnya terlihat dan jangan ada terlihat putih-putihnya warnanya penuh kalau nanti banyak putih-putihnya ditupuk tidak kelihatan nanti dalamnya nanti warna dalamnya untuk tanah untuk tanahnya itu juga diwarnai kuning semua terima kasih 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 bisa itu jadi kalian kita warnai batang coklatnya ambil warna coklatnya kemudian urin muda baru warna coklat muda jadi sekalian ambil buat mewarnai atap sama batang pohon cuma batang pohonnya ditambahi dengan warna urin muda jadi coklat tua urin muda sama coklat muda kemudian kita ambil warna merah kita warnai temboknya tembok rumahnya jadi yang sebelah di bawah atap itu warna merah dulu jadi di bawahnya atap pasti posisinya lebih gelap ya soalnya kena bayangan kena bayangan atapnya kemudian ambil warna Vermilion atau merah keurinan kalau tidak punya warna Vermilion langsung warna urin tua ya kemudian yang terakhir dicampur lagi diputar-putar menggunakan warna urin muda nah warna temboknya sudah selesai sekarang kita warnai pintu rumahnya ambil warna hijau tua kemudian hijau muda nah kita beri warna dua warna aja ya hijau tua sama hijau muda kemudian kita warnai ini jalannya ambil warna ambil warna abu-abu yang paling tua ya abu-abu yang kedua medium kalau tidak punya warna abu-abu bisa pakai hitam tapi sedikit kemudian aku-abu sama putih tapi kalau punya gunakan warna abu-abu 2 abu-abu medium atau lebih mudah sedikit kemudian aku-abu yang paling mudah jadi posisi di tengah kemudian ambil warna biru yang paling tua kita tutup warna kuningnya hijau ya kita ambil warna hijau yang paling tua atau warna blue-green boleh jadi hijau kebiruan nah kita warnai daunnya ditumpuk jangan terlihat putihnya satunya juga sama kita warnai sampai penuh kemudian tanahnya juga ya sama nanti kita juga kerik makanya kita warnai sama diwarnai hijau yang yang tadi sama sampai penuh satunya juga sama selamat menikmati setelah itu kita warnai semaknya karena sudah banyak warna hijau nya jadi kita gunakan warna urin muda sama kuning ya untuk semaknya selamat menikmati karena kalau hijau lagi nanti tidak kurang terlihat kemudian ambil spidol ya jadi disitu ada tutupnya nah kita kerik putar-putar jadi ditekan spidolnya itu ditekan jadi tutupnya ya jangan dibuka tutupnya di spidol aja ditekan spidol aja ditekan spidol di putar-putar nah nanti itu akan keluar efek seperti benang ya seperti benang kalau ruang seperti itu jadi ada teksturnya dan untuk tangannya kita buat kita kerik sama menggunakan eh tutupnya spidol atau kalau ada tutup gigi boleh gunakan tutup gigi atau pakai spidol kalau tidak punya pakai spidol aja tutupnya bisa jadi seperti punyanya seperti saya menggunakan tutupnya atau tutup bawahnya spidol kalau dibawahnya backgroundnya banyak butik-butiknya waktu ditumpuk nanti kurang terlihat makanya kalau buat background warna kuning itu harus penuh kemudian ambil warna merah kita buat efek di poh di daunnya nah kalau daunnya pohnya berarti itu buahnya kalau dirubut itu sebagai bunganya kemudian ambil warna merah kita buat garis-garis nah seperti itu seperti efek ya jadi kita tarik dari bawah ke atas nah yang punya marker yang khusus buat di atas crayon bisa gunakan kalau tidak punya bisa menggunakan pensil jadi kita tebali lagi supaya objeknya lebih terlihat ya kalau kita tidak tebali itu garis-garisnya sudah kena ketumpuk ketumpuk crayon jadi kurang terlihat makanya gunakan sepidol yang khusus bukan sepidol yang biasa ya yang buat gambar beda jadi sepidol khusus untuk di atas crayon atau gunakan pensil 2B atau pensil kaca atau sejenisnya nah semuanya ditebali supaya objeknya lebih terlihat selamat menikmati sampai di sini udah kan bisa mengikuti teman-teman bisa mengikuti kita buat efek bantuan di jalannya kalau tidak punya menggunakan krayon warna hitam atau bisa menggunakan pencil sudah jadi mudah kan untuk tambahan yang bisa bisa menggunakan bisa membuat efek awan yang tidak bisa tidak apa-apa tidak usah memakai awan tapi kalau yang bisa bisa menggunakan biru tua paling tua kita buat awan efek awan di atasnya tapi kalau teman-teman kesusahan tidak usah buat awannya ya tapi kalau bisa tidak apa-apa buat awannya selamat mencoba selamat menikmati selamat menikmati